Pada proses transmisi tenaga listrik, insulator memegang peranan penting, yaitu sebagai penyikat atau isolasi antara bagian bertegangan atau fasa dan bagian tidak bertegangan, ground, atau metral. Insulator juga berfungsi sebagai pemegang konduktor bertegangan listrik sehingga harus memiliki kekuatan tarik atau topang dan daya isolasi yang baik. Kerusakan yang sering terjadi pada insulator dapat dibagi menjadi dua, yang pertama kerusakan pada isolasi, dan yang kedua kerusakan dari segi mekanik. Pada video kali ini, kita akan membahas kerusakan pada isolasi isolator. Isolasi pada insulator jenis piringan biasanya terbuat dari bahan porselen dan gelas atau kaca. Kedua isolator jenis ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis kerusakan isolasi pada isolator. Insulator Flashover Insulator Flashover pada umumnya disebabkan karena tegangan yang timbul akibat sambaran petir sangat besar dan menyebabkan BL-insulator terlampaui. Insulator Flash bisa terjadi akibat tidak dipasangnya arcin di kedua sisi atau kegagalan pentanahan yang mengakibatkan back flashover. Flashover juga bisa dipitu akibat bahan polutan yang bersifat konduktif yang menempel pada permukaan isolator. Kotora bersifat konduktif dapat menyebabkan loncatan-loncatan listrik pada permukaan isolator dan dapat menyebabkan fatig pada isolator jenis kaca dan polimer. Pada isolator Flash biasanya terdapat luka seperti bekas las pada ujung metal dan piringan isolator. Banyak isolator kaca yang pecah, tapi tidak ada tanda-tanda bekas flas pada bodi metal. Dari sini, kita bisa analisa penyebabnya bukan karena petir. Isulator kaca dapat pecah sendiri akibat terjadi pemuahian akibat perubahan suhu udara panas dan dingin dan fatig akibat corona. Di sekolah kita pernah diajari tentang resonansi benda akibat suara. Pernahkan mendengar kaca bergetar ketika terjadi petir atau saat kita setel sound dengan suara yang keras. Getaran suara petir yang keras ini juga bisa menyebabkan isolator pecah. Karena di sana ada getara dan beban tarik pada isolator. Analisa kami ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Untuk pembuktian, perlu diuji lebih lanjut di laboratorium. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan video terbaru. Terima kasih. Terima kasih.